Heri, 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 Heri Pras, Heri Pras Lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain Disini masalahnya Deddy Kebuzzer ini buat video ini karena kegatelannya Jadi ibaratnya terusik gitu Sebenarnya Ya sebagai santrinya Habib Lutfi atau Abu Yauci Kasus pemarsuan tersebut Ini sudah diungkap dari beberapa Kiai Dan disini Abu Yauci menceritakan bahwa Habib Lutfi pernah ngecah diri jadi dua Dan saya disini tidak percaya Videonya di upload ke Youtube rame Dan kita tidak boleh membahasnya Apa-apaan ini? Kalau kita tidak boleh membahasnya di media sosial Stop! Siapapun akun-akun yang mengupload Suruh tutup Suruh hapus semua video-video Abu Yauci Agar tidak direk Merasa tersakiti atas perkataan Heri Pras Mohon ke para aparatul pemerintah Untuk menangkap dia Siap! Ila usdal amru ilau oiri ahlihi Fangtadirisya'ah Ketika sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancuran Eh Anda Kamu Pras Siapa yang mengerti kecerdasan Anda di dalam agama Islam? Gak ada Yang dikhawatirkan itu umat sekali lagi Mereka bisa mengikuti benci-kebencian Karena melihat Oh ini salah Oh ini salah Dari apa yang disampaikan oleh siapa, Gang? Heri Nah itu orang Dari dulu kan kita nih Baik-baik aja Sopan santun sesama Saring menghargai Meskipun berbeda pendapat Tapi kenapa ini kok muncul orang-orang yang malah Mengadu bomba Sesama umat Islam Yang membuat permusuhan di antara umat Islam Dan yang membuat itu adalah Berkedokan orang is Terima kasih telah menonton! 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 Bukan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! salah satu tempat di Semenanjung Arab yang menjadi tempat tumbuhnya kebudayaan penting nama Yaman berasal dari kata Yun yang memiliki arti berkah dinamakan demikian karena Yaman disebut sebagai negara dengan banyak kebaikan dan berkah negara Yaman juga terkenal dengan kemakmurannya dikarenakan hujan selalu turun di tanah Yaman sehingga tanah Yaman cukup subur masyarakat pun membuat cekungan penampungan air yang kemudian digunakan untuk pertanian serta dimanfaatkan untuk keperluan yang lainnya Yaman sejak dahulu telah menjadi jalur perdagangan karena itulah berbagai kerajaan penting pernah ada di wilayah ini di Yaman pernah ada kerajaan-kerajaan penting masa kuno diantaranya yaitu kerajaan Sabah, Ma'in dan Himyar kerajaan Ma'in sendiri sudah ada sejak tahun 1200 sebelum masehi sedangkan kerajaan hutban ada pada 1000 sebelum masehi kerajaan hutban ini menjadi penjaga selat bab al-manda yang menjadi pemisah antara Yaman dan Sudan dan ketika kerajaan hutban dan Ma'in meruntuh berdirilah kerajaan Sabah kerajaan Sabah berdiri di tahun 950 sebelum masehi awalnya Sabah adalah sebuah kerajaan kecil hingga kemudian wilayahnya semakin bertambah luas dan kerajaan Sabah menjadi kerajaan yang masyur pada 115 sebelum masehi kisah ratu balqis dari kerajaan Sabah merupakan salah satu kisah yang masyur yang juga diceritakan di dalam Al-Quran pada masa kerajaan Sabah para arsitek membangun bendungan air raksasa di antara dua buah gunung air dalam penampungan itu digunakan untuk perluan sehari-hari penampungan air ini terus dijaga dan dirawat hingga suatu ketika bendungan ini rusak dan tidak dapat diperbaiki hingga kemudian terjadi air bah hingga menenggelamkan kerajaan Sabah yang 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 itu Terima kasih.